Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Rick dan Mison yang sedang mencari persediaan dan senjata. Mereka berdua nampak saling menjaga. Mereka selalu optimis dalam melakukan segala hal. Jika ada waktu dan kesempatan, mereka juga menyalurkan rasa kasih dan sayang. Pagi harinya, mereka melanjutkan pencarian. Terlihat Mison selalu tersenyum. Padahal mereka hanya menemukan dua senjata dan kaleng kacang yang sudah penyok. Namun semua itu jauh lebih baik. Mereka masih harus berjuang. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Dan ternyata ada beberapa anak buah Negan dan sebuah mobil berisi persediaan. Entah bagaimana caranya, Rick berhasil mengambil persediaan itu. Dia juga mendapatkan baterai untuk walkie-talkie-nya. Mereka sudah dua hari keluar dari Alexandria. Mison menyarankan agar mereka pulang. Namun Rick masih ingin terus mencari. Mungkin satu atau dua hari lagi dengan sedikit rengekan. Akhirnya, Mison pun setuju dengan hal itu. Dan film pun baru dimulai. Tara menghampiri Rosita. Ia ingin membantu mengobati luka Rosita. Ia juga membicarakan tentang penyerangan yang akan mereka lakukan. Tara yakin bahwa penyerangan mereka akan berhasil. Saat ini jumlah mereka sudah cukup untuk melawan di Xavier. Tinggal mereka mencari beberapa senjata. Namun Rosita merasa pesimis. Menurutnya, kecil kemungkinan bisa mendapatkan senjata dengan jumlah yang banyak dalam waktu dekat ini. Sedangkan dia sudah tidak bisa menunggu lagi. Rosita lalu pergi untuk mencari senjata. Di sisi lain, terlihat Mison tersenyum melihat kekasihnya tertidur. Ia lalu menghentikan mobilnya di sebuah tempat bersembunyian. Saat ia sedang membuat minuman, dia melihat seekor rusa tak jauh dari tempatnya. Ia lalu mengambil senapanya. Namun saat itu Rick malah terbangun. Mison menyuruhnya diam. Saat Mison kembali ke sana, rusa itu sudah tidak ada. Rick merasa berhutang rusa padanya. Mereka pun segera mencari jejak rusa itu. Mison seperti melihat sesuatu. Dan akhirnya mereka menuju ke tempat tersebut. Rick mencoba menarik perhatian zombie. Namun hanya ada satu zombie tentara yang masih membawa senjata. Dengan mudah, Mison membereskannya. Di sana Rick menemukan beberapa selongsong meluru. Sepertinya sesuatu yang serius pernah terjadi di tempat itu. Mereka lalu menyelusuri tempat tersebut. Di lain tempat, Rosita juga sedang mencari senjata. Dari kejauhan, dia melihat sepucuk pistol tergeletak di dekat pintu rumah. Ia lalu mengambilnya. Belum sempat Rosita mengambilnya, muncul satu zombie di sana. Rosita pun membereskannya. Saat ia sudah mengambil pistol itu, ia merasa kesal. Ternyata pistol itu adalah pistol mainan. Kembali pada Rick dan Mison. Mereka menaiki sebuah gedung. Dari atap gedung itu, mereka melihat banyak zombie tentara. Dan warga sipil di sebuah arena bermain. Zombie-zombie itu masih membawa senjatanya. Melihat hal itu, Rick dan Mison pun senang. Mison mencoba kemahirannya dalam menembak. Dan berhasil dia menembak tempat sasaran. Tiba-tiba, mereka terjatuh dari atap. Untungnya, mereka terjatuh tepat di atas sebuah kasur. Mereka pun tertawa senang. Dan lebih senang lagi saat mereka melihat banyak makanan siap saji di sana. Adegan beralih pada Rosita yang kembali ke Alexandria. Dia menemui Gabriel. Ia memberitahu Gabriel bahwa dia sudah seharian mencari senjata. Namun, ia tidak menemukannya. Ia hanya ingin sebuah senjata. Rosita sudah merasa siap untuk membunuh Negan. Jika waktu itu sesuai dengan rencananya, saat ini Negan pasti sudah mati. Mungkin dia juga sudah mati. Namun, Eugene masih ada di sana dan Olivia serta Spencer masih hidup. Rosita menyesal. Karena saat ini, dia masih hidup. Itu semua karena kebohdohannya mendengar nasihat Gabriel. Ia marah karena menurutnya Gabriel hanya bisa menceramai orang. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Gabriel dengan santai menjawab bahwa Rosita benar. Dia memang tidak tahu apa-apa. Saat itu, ia mengatakan agar Rosita tidak melakukan rencananya. Karena saat ini, mereka masih membutuhkan Rosita. Dan jika saat ini Rosita masih hidup karena kebodohannya, Gabriel bersedia untuk mempertanggungjawabkannya. Kembali pada Rick dan Mison. Mereka menikmati makanan yang ada di sana. Baru besok paginya, mereka akan ke tempat yang tadi mereka lihat. Mereka akan mengalahkan zombie-zombie itu dan mengambil senjatanya. Semua itu akan membuat Jadis membantunya melawan di Xavier. Mereka harus menang. Jika mereka sudah menang, mereka harus bisa menata hubungan antar kelompok selanjutnya. Harus ada yang bertanggungjawab untuk hal ini. Mison ingin agar Rick yang memimpin mereka. Namun Rick tidak mau. Dia ingin agar mereka berdualah yang memimpinnya. Menata semuanya bersama-sama. Mison merasa tersanjung. Di sisi lain, Tara sedang memainkan gelang pemberian Cindy. Saat itu, dia sedang menjaga Judit. Judit menginginkan gelang itu. Tara memberikannya sambil bercerita. Bahwa gelang itu adalah pemberian orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Tara tidak bercerita tentang mereka karena dia khawatir jika Rick datang ke sana. Saat itu, mereka pasti akan mulai menembak. Rick dan kelompoknya pun pasti akan membalas serangan itu. Tara berpikir bahwa mereka juga tidak akan mau bergabung dengan Alexandria. Karena mereka tidak ingin melawan. Mereka hanya ingin bersembunyi. Itulah alasan kenapa sampai saat ini Tara tidak memberitahukannya tentang kelompok Asian Trade pada Rick. Di saat yang sama, Rick dan Mison mulai melakukan aksinya. Mereka harus membunuh semua zombie yang ada di sana untuk diambil senjatanya. Mereka lalu mengatur rencana. Rick akan menuju ke mobil untuk dijadikan penghalang. Sedangkan Mison menghabisi 8 zombie yang ada di lapangan. Mison dengan sempurna melakukan tugasnya. Sedangkan Rick menemui sedikit hambatan. Namun akhirnya ia berhasil. Mison datang membantunya. Ternyata remobil itu blong. Dan tiba-tiba mereka diberondong tembakan. Mison lalu berlari masuk ke dalam bagasi mobil. Ternyata tembakan itu berasal dari salah satu zombie yang senapanya tersangkut dan menekan pelatuknya. Setelah mobil itu berhenti, Rick menanyakan keadaan Mison. Ternyata mereka semua baik-baik saja. Rick dan Mison lalu keluar dari mobil itu melalui atas. Mereka mulai membunuh zombie-zombie itu satu persatu. Mereka melakukan segala cara. Rick dan Mison berpisah. Mereka ingin membuat zombie-zombie itu berpencar. Rencana mereka pun berhasil. Dengan ganas, mereka menghabisi zombie-zombie itu. Namun tak sengaja, Rick melihat seekor rusa di sana. Ia ingin mendapatkan rusa itu untuk membayar hutangnya kepada Mison. Rick segera naik ke piang lala. Saat ia akan menembak rusa itu, dia melihat di dekat rusa itu banyak sekali zombie. Tiba-tiba besi yang dibuat pegangan oleh Rick pun patah. Rick malah terjatuh. Mison terkejut melihat hal itu. Ia pun berlari menuju ke tempat Rick. Rick dengan susah payah menembak zombie-zombie itu. Namun naasnya pelurunya habis. Mison yang baru saja sampai di sana sok karena melihat zombie-zombie itu sudah berkerumun memakan mangsanya. Dia menjatuhkan ke tanahnya. Zombie-zombie itu pun mulai menyadari kehadirannya. Mison masih tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Rick keluar dari tempat persembunyianya. Ia lalu mengambil ke tanah Mison dan melemparkannya. Seperti mendapatkan kekuatan baru, Mison langsung membapat habis zombie-zombie yang ada di sana. Setelah semuanya usai, Mison lalu berlari memeluk Rick. Setelah itu, Rick dan Mison mulai mengumpulkan senjata-senjata yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka sudah dalam perjalanan pulang. Rick melihat Mison yang terus termenung. Ia lalu menghentikan mobilnya di suatu tempat tersembunyi. Ia lalu berkata bahwa ia masih bisa pergi untuk beberapa hari ke depan. Ia menyukainya. Beberapa hari ini, ia belum tidur. Ia terus kepikiran tentang teman-temannya. Terutama Glenn yang dulu pernah menyelamatkannya. Namun saat kejadian itu, Rick tidak bisa menyelamatkan dirinya. Rick merasa sangat menyesal. Namun ia kembali sadar dan yakin bahwa dia pasti akan bisa melewatinya. Mereka akan melawan The Savior. Dan itu pasti akan banyak membuat mereka kehilangan. Mungkin juga di antara mereka. Mison lalu menangis. Ia teringat kejadian tadi. Ia tidak bisa kehilangan Rick. Rick lalu menguatkan Mison tentang tujuan hidup mereka. Saat ini bukanlah tentang mereka, tetapi tentang masa depan. Scene beralih terlihat Rick sudah membawa senjata-senjata itu pada Jadis. Jadis memeriksanya, total senjata ada 63. Menurut Jadis, jumlah itu masih kurang. Jumlah itu mungkin hanya cukup untuk kelompok Rick saja. Sedangkan kelompoknya jumlahnya dua kali lipat dari kelompok Rick. Dia ingin agar Rick mencarikannya senjata lagi. Rosita kesal mendengar hal itu. Ia lalu mengajak Rick pergi dari sana dengan membawa senjatanya. Jadis menolaknya, karena senjata-senjata itu kini menjadi miliknya. Sesuai dengan kesepakatan. Namun Rick meminta 10 senjata untuk bekal mereka mencari senjata lagi. Mison mendekati Rick dan berkata bahwa mereka masih punya waktu beberapa hari lagi sebelum mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, Tara baru saja keluar dari rumah Rick. Tara berniat akan membicarakan sesuatu dengannya. Namun sebelum itu, Rick malah bertanya tentang keberadaan Rosita. Karena seharusnya dia tugas berjaga pagi ini. Tara lalu berkata bahwa mungkin Rosita pergi keluar untuk mencari senjata. Rick lalu teringat bahwa Tara tadi mencarinya. Dan dia ingin membicarakan sesuatu pada Rick. Di saat yang sama, ternyata Rosita menemui Sasa di hilltop. Ia ingin meminta bantuan Sasa. Sasa menyetujuinya, namun dengan syarat Sasa yang akan menembaknya. Mereka pun sepakat. Rosita membawakan senapan untuk Sasa. Yang dia gunakan untuk menembak Negan. Rosita juga membawa sebagian bahan peledak yang mereka dapatkan. Senapan itu Rick dan Mison yang mendapatkannya. Namun saat ini, mereka belum siap untuk bergerak. Mereka masih membutuhkan banyak senjata, banyak orang, dan masih banyak alasan lainnya. Rosita sudah hafal kondisi tempat Negan dari yang Daryl dan Carl ceritakan. Begitu juga dengan Sasa. Jesus telah membuatkan peta luarnya. Tempatnya jauh dan banyak benteng pertahanan di sana. Namun tekat mereka berdua sudah bulat untuk melawan Negan. Dan film pun. Kita lanjutkan ke episode 13. Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya orang-orang hilltop yang mempersiapkan satu buah melon di dalam sebuah truk. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Carol menyalakan sebuah lentera. Sepertinya dia terbangun dari mimpi buruknya. Ia pun merokok untuk menghilangkan kegelisahannya. Pagi harinya, Carol menuju ke The Kingdom. Dia melihat banyak sekali zombie di sekeliling dinding The Kingdom. Ia lalu membunuh zombie-zombie itu. Saat Benjamin menegurnya, Carol menanyakan keberadaan Morgan. Tak beberapa lama, Carol sudah bertemu dengan Morgan. Ia langsung menanyakan kenapa Jesus membawa Daryl yang lain ke The Kingdom. Morgan berkata bahwa mereka ingin bekerja sama dengan The Kingdom. Carol adalah orang yang pintar. Ia tidak langsung percaya pada apa yang dikatakan oleh Morgan. Ia melihat The Xavier masih berada di sekitar mereka. Namun, The Xavier tidak menyerang The Kingdom. Sedangkan Daryl bercerita bahwa The Xavier telah menyerang Alexandria. Carol mengkhawatirkan orang-orang di sana. Morgan pun menyuruh Carol untuk menanyakan langsung kepada Daryl. Dia akan pergi ke Alexandria menemani Carol jika Carol mau. Morgan penasaran kenapa Carol jadi ingin tahu tentang apa yang terjadi. Bukankah Carol menginginkan untuk menyendiri? Carol lalu pergi dari sana. Di tengah jalan, ia kembali bertemu dengan Benjamin. Hari ini sebenarnya dia harus mengantar pasokan. Namun, dia bisa tidak ikut untuk belajar membunuh zombie dengan Carol. Dia kagum pada Carol karena dia sanggup membunuh 5 zombie sendirian. Carol menolaknya. Saat melewati jalan tadi, Carol heran zombie yang tadinya masih hidup kini sudah mati. Ia merasa bahwa di sana pasti ada orang yang lewat. Carol pun mengawasi sekitar. Ternyata di balik tembok ada Richard yang bersembunyi. Sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu. Di tempat lain, Raja sedang melihat kegiatan warganya. Seseorang pelayannya masuk dan memberitahu bahwa sebagian tanaman di sana diserang oleh hama pengerak. Mereka harus memotong dan membakar semuanya sebelum hamannya menyerang tanaman utama di halaman. Raja menyuruh pelayannya untuk melakukan apa yang memang harus dilakukan. Tak jauh dari sana, terlihat seorang prajuritnya membawa 12 buah melon. Sekilas diperlihatkan Benjamin yang datang ke kamar Morgan. Dia membawa lukisan untuknya. Dia juga berkata bahwa dia masih harus memikirkan sebuah doktrin tentang melukai lawan sama saja melukai dirimu sendiri. Beberapa saat kemudian, terlihat Richard dan Morgan sedang berbincang. Mereka memperhatikan Ben yang sedang bersama adiknya. Mereka merasa kasihan kepada Ben. Karena sudah harus memikul tanggung jawab sebagai pengganti orang tua dalam usia yang masih sangat muda. Richard juga meminta maaf kepada Morgan atas segala yang telah terjadi di antara mereka berdua. Tentang perbedaan cara berpikir menghadapi The Savior. Namun dia tahu bahwa Morgan adalah orang yang baik. Richard juga berpesan bahwa saat seharinya tiba, Morgan tidak akan bisa menjadi orang baik lagi. Dan jika saat itu terjadi, jangan menyalahkan dirinya sendiri. Raja lalu memerintahkan mereka berangkat. Baru beberapa saat berjalan, mereka harus berhenti karena ada yang menghalangi jalan mereka. Richard lalu memeriksa diikuti dengan yang lain. Ia menyuruh mereka untuk berpencar. Ia juga memperingatkan Benjamin. Saat melihat Benjamin tidak dalam sikap siaga, mereka pun memeriksa hingga sampai di balik gedung. Di sana mereka menemukan sebuah lubang. Di sana tertulis pesan, kuburkan aku di sini. Semua merasa heran melihat itu. Mereka lalu menyingkirkan penghalang itu dari jalan. Gara-gara sedikit hambatan tadi, mereka terlambat sampai di tempat tujuan. Orang-orang di Savior sudah menunggu di sana. Mereka pun marah. Devin lalu memeriksa pasokan untuk mereka. Tiba-tiba ia meminta orang-orang The Kingdom untuk menyerahkan senjatanya. Semua langsung disiaga. Kevin lalu berkata, jika mereka tidak mau menyerahkan senjatanya, maka mereka harus menggunakannya. Mendengar hal itu, Richard mengusulkan agar mereka menyerahkan senjatanya. Setelah meminta persetuan Morgan, Raja menyerahkan senjata mereka. Semua itu dilakukan oleh Kevin karena mereka dianggap telah berbohong. Mereka meminta 12 putir melon, tetapi di sana hanya ada 11 putir melon. Raja pun kaget. Dia tadi sudah menghitung sendiri jumlahnya. Namun kenapa saat sampai di sana bisa berkurang? Kevin ingin menyelesaikan masalah itu sekarang juga. Raja mencoba menawarkan dalam satu jam lagi, mereka akan membawakan buah dua kali lipat dari yang diminta. Namun Kevin tidak mau. Dia tetap ingin menyelesaikan semuanya sekarang juga. Mendengar itu, Jared dengan sigap langsung menodongkan pistolnya kepada Richard. Semuanya tegang. Richard lalu menyuruh Jared untuk melakukannya. Tanpa diduga, Jared walah menembak kedua kaki Benjamin. Raja meminta izin untuk segera kembali membawa Benjamin. Melihat hal itu, Gavin menyuruh Jared untuk masuk ke dalam truk dan menyerahkan tongkat Morgan. Kevin lalu menekankan sekali lagi tentang kesepakatan mereka. Lain kali, mereka harus mengirimkan pasokan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan. Dan besok mereka juga harus mengirimkan sisa kekurangan pasokan hari ini. Di tempat lain, Carol sedang berada di luar rumahnya. Saat rombongan raja datang, mereka segera berusaha untuk menghentikan pendarahan luka Ben. Namun mereka gagal. Benjamin telah meninggal. Raja juga meminta maaf kepada Carol karena telah datang ke rumahnya. Mereka tidak punya pilihan. Setelah selesai tugasnya, Morgan pun pergi keluar. Bayang-bayang kejadian hari ini terus terlintas di benanya. Dia merasa gagal. Sempat terlintas di pikirannya untuk mengakhiri hidupnya. Dengan kesal, ia lalu menendang sebuah bok plastik. Dan alangkah kagetnya, saat bok itu terlempar, sebuah melon menggelinding ke kakinya. Morgan teringat saat Richard berjalan dari arah belakang dan memperingatkan Benjamin. Ia lalu membawa bok itu ke tempat Richard. Richard tidak bisa mengelak lagi. Dia lalu berkata bahwa dialah yang seharusnya mati. Dia rela memberikan nyawanya untuk memperlihatkan pada Morgan dan Raja betapa kejamnya The Savior. Namun yang terjadi di luar dugaan. Semua itu karena mereka tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan The Savior. Richard lalu berkata pada Morgan. Bahwa mereka bisa memanfaatkan kejadian itu. Mereka akan menunjukkan pada The Savior bahwa mereka mengerti tentang apa yang mereka seharusnya lakukan. Setelah itu, The Savior pun percaya mereka akan membunuh dan menghabisi The Savior. Mereka juga akan bergabung dengan Alexandria dan Hilltop untuk menghancurkan The Savior. Dan jika saat itu tiba, mungkin Morgan harus membunuh. Richard juga berjanji akan memberitahukan semua yang telah dilakukan pada Raja. Ia juga akan menghabiskan sisa hidupnya untuk berjuang melakukan itu. Pagi harinya, Raja mempersiapkan kekurangan satu buah melon untuk The Savior. Mereka pun berangkat. Setelah mereka sudah sampai, Morgan bertanya pada Richard apakah dia sudah memberitahu pada Raja tentang apa yang sudah ia lakukan. Richard berencana memberitahu Raja nanti setelah mereka kembali dari sana. Raja yang mendengar hal itu, ia lalu bertanyanya tentang apa yang telah terjadi. Richard menjawab bahwa dia akan membahasnya nanti setelah mereka pulang. Namun Raja menyuruhnya mengatakannya sekarang. Belum sempat Richard menjawab, orang-orang The Savior datang. Kevin langsung menanyakan keadaan Ben. Namun semuanya diam. Melihat itu, Kevin tahu bahwa Ben telah meninggal. Kevin lalu menyuruh Jared untuk mundur. Dia melarang Jared berbicara ataupun mengincar seseorang. Jika itu terjadi, maka Kevin akan membunuhnya. Richard lalu membawakan kekurangan pasokannya. Saat Richard mengatakan sesuatu, tiba-tiba Morgan langsung maju ke depan untuk memukulnya. Ia langsung menekik Richard hingga ia mati. Morgan lalu memberitahu semua yang telah Richard lakukan. Richard telah yang telah menghalangi jalan mereka kemarin, sehingga mereka terlambat. Dia juga yang telah mengambil satu melon dan menyembunyikannya. Richard ingin membuat keributan antara The Savior dan The Kingdom. Morgan lalu menekati Kevin dan berkata bahwa mereka tahu dan mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan. Setelah The Savior pergi, Morgan memberitahu bahwa sebenarnya Richard ingin dia yang mati. Namun yang terjadi malah dia yang membuat Benjamin mati. Raja mengajak mereka pulang, namun Morgan belum mau. Dia masih ingin tinggal di sana. Beberapa waktu kemudian, terlihat Morgan menyeret tubuh Richard dan menguburkan di tempat yang sudah Richard sediakan. Setelah itu selesai, Morgan lalu berjalan sambil membantai zombie-zombie. Ia lalu mengetuk pintu rumah Carol. Morgan memberitahu bahwa dia baru saja membunuh Richard. Morgan mencekiknya. Karena Richard, Benjamin tewas. Morgan juga memberitahu Carol tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di Alexandria. Negan telah membunuh Glenn dan Abraham. Negan memukul mereka sampai mati. Saat ini Alexandria dan Rick sudah menjadi jajahan The Savior. Mereka melakukan segalanya untuk The Savior. Carol pun menangis mendengar hal itu. Morgan lalu menambahkan bahwa mereka membunuh lebih dari itu. Mereka juga membunuh Spencer dan Olivia. Jesus membawa Rick dan yang lain karena Rick ingin melawan mereka. Setelah memberitahu Carol semuanya, Morgan lalu pergi dari sana. Ia ingin membunuh The Savior satu persatu. Carol menahannya. Ia ingin agar Morgan tinggal di rumahnya sejenak. Beberapa saat kemudian, Carol datang ke The Kingdom. Di sana Raja sedang berada di makam bersama adiknya Benjamin. Carol datang dan meminta maaf kepadanya. Ia memberitahu pada Raja bahwa mulai saat ini ia akan tinggal di sana. Mereka akan bersiap-siap. Mereka harus melawan. Raja pun setuju dengan hal itu. Sekilas terlihat Morgan sedang duduk di teras di rumah Carol. Dan film pun... Kita lanjutkan ke episode 14. Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya aktivitas warga Hilton. Mereka mulai membuat senjata. Mereka juga mulai berlatih menggunakan senjata di bawah pimpinan Maggie. Sesekali Maggie juga memeriksakan kandungannya. Begitu juga dengan Sasa. Dia melatih orang-orang di sana cara menggunakan pisau menjadi senjata mematikan. Akhir-akhir ini kegiatan Maggie sangat melelahkan. Sampai-sampai dia tertidur di meja makan. Jesus memberikan dena markas The Savior kepada Sasa. Inits melihatnya. Pada suatu pagi, beberapa orang Hilltop berkumpul. Grigori memperhatikan mereka dari jendela. Terlihat Rosita datang ke Hilltop untuk meminta bantuan kepada Sasa. Dan film pun... Baru dimulai. Maggie dan Jesus sedang duduk bersama. Jesus berkata bahwa baru pertama kali merasa dia mempunyai keluarga. Dia juga senang karena Sasa dan Maggie sudah menjadi bagian dari tempat itu. Dulu dia tidak pernah merasa nyaman di Hilltop. Dia selalu merasa kesulitan dekat dengan siapapun. Baik itu tetangga, teman maupun pacar. Maggie lalu menasihatinya agar mencoba untuk dekat dengan yang lain sesekali waktu. Walaupun hubungan itu tidak akan berlangsung lama. Maggie lalu bangkit dari duduknya. Dia akan bicara kepada pandai besi untuk membuat tombak yang lebih banyak lagi. Tombak itu akan mereka tukar dengan beberapa pelindung tubuh dari The Kingdom. Karena saat ini mereka masih kekurangan barang itu. Terlihat Sasa sedang melihat-lihat peluru saat Jesus dan Inid masuk, dia gugup. Sasa pun berbohong. Dia berkata bahwa dia sedang mencari buku untuk dibaca besok. Namun Jesus tahu yang sebenarnya. Dia melarang Sasa untuk pergi dari sana. Dia tahu bahwa Rosita datang ke Hilltop bukan melatih warga Hilltop. Tetapi mengajak Sasa untuk mencari Negan. Jesus berkata bahwa untuk membunuh Negan dibutuhkan bantuan orang yang sangat banyak. Sasa menghargai Jesus yang sudah memberingatkannya. Namun dia tetap ada pendiriannya. Tentang kedatangan Rosita di sana, Sasa ingin agar mereka merahsiakannya dari Maggie. Saat Jesus dan Inid akan ikut serta dengan Sasa, Sasa pun melarangnya. Karena saat ini Hilltop harus bersiap untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Jesus sekali lagi mengingatkan Sasa agar dia tidak bertindak sendiri. Dan jika dia tetap akan pergi, Jesus berharap agar Sasa dan Rosita membicarakannya kepada Maggie. Karena Sasa banyak berhutang pada Maggie. Setelah Jesus pergi dari sana, Sasa mendekati Inid. Dia tahu bahwa Maggie sangat percaya padanya. Sasa ingin agar Inid melindungi Maggie. Tak peduli apapun yang terjadi. Karena Maggie adalah masa depan tempat ini. Begitu juga dengan Inid. Sasa lalu menitipkan sebuah gelang miliknya untuk diberikan pada bayi Maggie. Mungkin waktu Inid memakainya, saat itu Sasa sudah tidak ada. Inid lalu berkata bahwa 10 menit lagi dia akan memberitahu Maggie tentang semuanya. Terserah Sasa apa yang akan dia lakukan. Inid lalu pergi dari sana. Sasa lalu bersiap. Tiba-tiba terdengar suara tanda bahwa kelompok The Savior datang ke sana. Inid dan Daryl segera pergi untuk mencari Maggie. Rosita menghampiri Sasa. Mereka segera pergi melalui jalan rahasia. Inid menyuruh Daryl dan Maggie segera bersembunyi. Dia akan berusaha mengalihkan orang-orang The Savior dari sana. Dia melihat bahwa orang-orang yang datang itu bukan orang-orang yang biasa datang ke Alexandria. Orang-orang The Savior segera masuk ke rumah Barrington untuk menemui Gregory. Gregory menyambut kedatangan Simon. Ternyata kedatangan Simon ke Hilltop untuk menjemput Dr. Carson. Ia meminta pada Gregory untuk menyerahkannya. Sekilas diperlihatkan Daryl dan Maggie yang sedang berada di tempat bersembunyianya. Di saat yang sama, Rosita dan Sasa sudah menjauh dari Hilltop. Ternyata jalan rahasia itu Sasa yang membuatnya. Dia terinspirasi dari perkataan Maggie bahwa mereka harus mempunyai jalan tercepat untuk keluar dari tempat itu. Mereka terus melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, Rosita mencoba menghidupkan sebuah mobil. Namun, sepertinya mobil itu sudah tidak berfungsi. Tanpa sengaja, Rosita melihat kalung yang dipakai Sasa. Ia tahu bahwa itu adalah kalung buatannya yang ia berikan kepada Abraham. Rosita memberitahu Sasa bahwa itu adalah kalung buatannya. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, Sasa mencoba mencairkan suasana. Namun, Rosita masih saja benci dengannya. Rosita hanya ingin membahas tentang misinya saja. Tidak mau membahas yang lain. Dengan sedikit kesal, Sasa lalu memberitahu apa yang sudah digambarkan oleh Jesus. Di dekat markas Negan ada beberapa bangunan. Tepatnya di sebelah timur markas. Salah satu bangunan itu mempunyai tempat yang luas untuk mengintai di bagian belakangnya. Namun sebelum itu, mereka harus melewati pagar dengan banyak zombie. Mereka akan membuat lubang terlebih dahulu. Lalu menunggu dan jika sudah tiba saatnya, mereka akan menembaknya. Tapi jika terpaksa harus mendekat, ada beberapa titik lemah di perimeter itu. Mereka bisa mengambil keuntungan dia di sana. Namun lebih baik tetap di luar. Mereka akan lebih aman. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sikap Rosita terlihat mencengkelkan. Namun mereka tetap berjalan. Mereka berdua sama-sama mempunyai sifat keras kepala. Di sisi lain, di Hilltop, salah satu anak buah Negan berada di dekat tempat Maggie dan Daryl bersembunyi. Inid mencoba menghentikannya. Dia berpura-pura keberatan untuk mengangkat sayuran. Inid meminta tolong kepada orang itu. Namun orang itu tidak mau membantunya. Dia malah meminta pisau Inid. Setelah itu, laki-laki itu masuk ke tempat di mana Daryl dan Maggie bersembunyi. Tak jauh dari sana, Simon dan Gregory mendatangi Dr. Helen Carson. Dr. Carson kaget. Dia pikir Simon datang untuk mengambil obat-obatan yang ada di sana. Simon mengucapkan selamat pada Dr. Carson karena Negan menginginkannya. Saat ini Dr. Carson dianggap penting baginya. Namun Dr. Carson menolak karena Hilltop dia mempunyai pasien yang membutuhkannya. Sedangkan di tempat Negan sudah ada seorang dokter. Simon lalu berkata bahwa Negan tidak membutuhkan dua dokter. Mendengar hal itu, Dr. Carlon menyempulkan bahwa saudaranya itu sudah membuat seseorang marah. Kemudian dibunuh. Simon lalu mengajak Dr. Carson pergi. Sebelum pergi, Dr. Carson berpesan kepada Gregory bahwa semua catatannya ada di dalam map. Dia meminta agar Gregory mengatur ulang perawatan medis di sana. Terutama untuk pasien dalam pengawasan. Gregory mengajak Simon untuk berbicara sebentar. Gregory berkata bahwa dia sudah membuktikan mampu berkersama dengan Negan. Gregory lalu memancing Simon. Dia berkata bahwa kemungkinan akan ada orang yang mempunyai ide-ide gila akan mengambil alih tempat ini. Sepertinya Gregory akan menjadi pengkhianan. Simon tahu maksud Gregory. Dia lalu memberikan sehari kertas agar jika Gregory datang mencarinya, penjaga akan mengizinkannya masuk. Kembali pada Daryl dan Maggie. Anak buah Negan itu masih berada di sana. Ia terus memeriksa. Saat dia berada di dekat persembunyian, Daryl bersiap membunuhnya. Namun Maggie menghentikannya. Tak lama kemudian, laki-laki itu pun pergi dari sana. Maggie mencoba mengajak Daryl berbicara. Karena semenjak Daryl tiba di hilltop, dia belum berbicara apapun kepada Maggie. Maggie ingin Daryl melihatnya. Daryl pun menangis. Dia meminta maaf pada Maggie atas kematian Glenn. Maggie dengan bijak berkata bahwa semua itu bukan salah Daryl. Menurut Glenn, Daryl adalah salah satu hal yang terbaik di dunia ini. Glenn tahu itu semua karena Glenn juga hal terbaik di dunia ini. Mereka berdua sangat berarti untuk Maggie. Maggie juga ingin membunuh orang-orang itu. Menghancurkan mereka semua dan melihat mereka mati. Maggie meminta bantuan Daryl agar mereka menang. Tak jauh dari sana, Dr. Carson mulai naik ke mobil Simon. Orang-orang hilltop menyaksikan itu semua, tak terkecuali Jesus dan ini. Di tempat lain, Sasa dan Rosita sampai di sebuah tempat. Di mana di tempat itu banyak sekali mobil terparkir di sana. Namun tempat itu dipenuhi oleh zombie. Mereka lalu memotong sedikit pagar kawat yang ada di sana. Setelah itu, Rosita memecahkan sebuah kaca mobil. Ia lalu membuat api dan dimasukkan ke mobil tersebut. Zombie-zombie itu mulai mendekat karena melihat api. Kesempatan itu mereka gunakan untuk memanjat pagar dan mencoba menghidupkan salah satu mobil di sana. Mereka berhasil. Akhirnya Sasa dan Rosita melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil. Singkat cerita, Sasa dan Rosita sudah sampai di gedung tempat mengintai. Saat Sasa mengintai, dia melihat Yujin yang sedang memeriksa zombie-zombie yang sudah disiram dengan logam panas. Ia memberitahukan hal itu kepada Rosita. Rosita sudah tidak kaget lagi akan sikap Yujin. Sasa mulai mencoba mencairkan suasana. Dia meminta Rosita untuk mengajarinya membuat sebuah simpul. Tadinya Rosita enggak. Namun akhirnya ia mau mengajari Sasa. Dari sana mereka mulai akrab. Rosita mulai bercerita tentang teman-temannya. Dia mulai terbuka kepada Sasa. Mereka juga bercerita tentang Abraham. Saat hubungan Rosita dan Abraham berakhir, hal itu hampir membunuhnya. Dan saat mereka sampai di Alexandria, dia berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Begitu juga dengan Abraham. Namun saat Abraham mulai bangkit dan mencoba move on, saat itulah Rosita mulai membenci Sasa. Selama ini dia menyimpan perasaan itu sendiri. Mendengar hal itu, Sasa merasa senang karena Rosita sudah jujur kepadanya. Rosita kini menyesal karena telah membuang-buang waktu percuma. Dan lebih menyesal lagi karena tidak bisa memberitahu Abraham bahwa sebenarnya dia bahagia jika melihat Abraham bahagia. Begitu juga dengan Sasa. Dulu dia bahagia, namun setelah Negan menghentikan langkah Abraham dengan tongkat bisbolnya, semua menjadi sirna. Kini tujuan mereka berdua sama, tak peduli apapun yang akan terjadi, Sasa berjanji akan melindungi Rosita. Begitu pula Rosita, dia berjanji akan selalu melindungi Sasa. Rosita lalu mengingatkan Sasa tentang pengintayannya. Saat Sasa mengintai, dia melihat Dr. Carson yang dibawa oleh anak buah Negan. Beberapa saat kemudian, Negan keluar. Namun Sasa kesulitan untuk menembaknya. Dia selalu terhalang oleh kepala orang lain. Sampai akhirnya, Negan masuk kembali ke markas. Kesempatan itu tidak datang juga. Yang meminta Rosita untuk menghidupkan walkie-talkie-nya. Di sana terdengar suara Eugene yang berkata bahwa dia membutuhkan banyak zombie untuk memperluas pakar zombie-nya. Mendengar hal itu, mereka berdua merubah rencananya. Mereka berdua akan masuk ke markas Negan. Sekilas diperlihatkan Jesus sedang dimarahi oleh Grigori. Menurut Grigori saat ini, Jesus sudah mulai bermalas-malasan mencari pasokan. Ia juga melihat terlalu banyak orang yang asing masuk ke dalam Hilton. Grigori lalu memberikan selembar kertas yang berisi tugas untuk pendatang baru. Jika mereka ingin tinggal, mereka harus bekerja. Dan Grigori sepertinya mulai tidak suka dengan Jesus. Dia menganggap Jesus bukan temannya lagi. Saat Jesus baru keluar dari tempat Grigori, Daryl menyambutnya dengan menanyakan keberadaan Sasa dan Rosita. Kembali ke markas The Xavier, Eugene sedang berjalan-jalan dengan seorang anak buah Negan yang sedang berjaga. Ia menjelaskan tentang rencananya untuk menambah pakar zombie. Tiba-tiba, seseorang menembak penjaga itu. Mereka adalah Sasa dan Rosita. Rosita memanggil Eugene agar ikut pergi bersamanya. Namun Eugene tidak mau. Dia malah kembali masuk meninggalkan Sasa dan Rosita. Mereka lalu mencoba membuka pakar besi. Sasa menyuruh Rosita untuk berjaga di luar mengawasi keadaan. Ternyata Sasa berbohong. Dia mengunci pakar itu dari dalam sehingga Rosita tidak bisa masuk ke sana. Dia berpesan agar Rosita pergi. Ini bukanlah saatnya. Orang-orang Alexandria membutuhkannya. Sasa lalu berlari masuk ke dalam markas The Xavier. Rosita mencoba memaksa membuka pakar itu. Hingga terdengar anak buah Negan. Mereka pun keluar. Rosita segera pergi dari sana. Ia terus berlari. Ia menangis. Ia menyesal. Dari kejauhan ia melihat bayangan seseorang. Dan film pun bersambung.